Intro Halo Sobat MBA Selamat pagi, siang, sore, dan malam Dimanapun Anda Menonton ini Kapanpun dan dimanapun Oke, kali ini Saya akan sedikit memberikan review Mengenai Mustika atau pusaka Ini masuk ke luangan Pusaka bisa, mustika bisa Dimana ini sudah Dimaharkan oleh pemahar saya Dikwait Sebelum dikiring Baiknya saya review dulu Mengenai kekuatan Dari Mustika atau pusaka ini Oke Medianya ada dua Disini ya Dan saya lihat Ini energinya sangat keras dan strong sekali Manfaatnya apa mustika atau pusaka ini Sebelum kemanfaat Saya mau jelaskan sedikit detailnya ya Ini adalah seperti Membatu ya Ini terbuat seperti dari bahan Logam Entah logam besi kuning Sepertinya ini seperti itu ya Kalau yang ini adalah seperti Membatu ya Mungkin Didapatkan hasil dari tirakat kawan saya Ini bukan hasil tirakat saya Jadi saya mengharapkan Karena Yang punya ini kawan saya Betul Jadi saya mengharapkan kawan saya Sengaja saya penasaran Jadi saya Ingin review Walaupun benda orang Tapi saya rasa ini kekuatannya Powernya lumayan sekali ya Kalau untuk media yang satu ini Adalah media untuk jaga diri Sudah pasti Dari kekuatannya Saya bisa merasakan Ini berkodam Keras ini Keras sekali Oh iya Berarti ini kekuatannya Memproteksi pemiliknya Dan Sementara Jadi Proteksi pemiliknya Melindungi pemiliknya Memberikan kerejekian Dan memberikan aura pengasihan Ini fungsinya lumayan lengkap ya Untuk media yang ini ya Dan ini juga tidak segan-segan Jika Ada yang mencoba menyakiti Pemiliknya Atau yang orang yang merawatnya Tanpa diperintah pun Dia akan serang balik Seperti itu Ini tua ya Estimasi saya Eranya Era kabudan deh Kabudan itu dalam arti Sekitar Masa-masa Abad 1300-1400 Ini golongan putih ya Sebenarnya Golongan putih Cuman Karakternya aja Yang agak keras Gitu loh Jadi sangat Melindungi pemiliknya Ini Oke Nah ini pun juga sama Fungsi dan tuahnya Saya yakinkan adalah Untuk melindungi pemiliknya Bahkan Ini Sebentar Oh gini Dia mempunyai power Untuk penjagaan Selain penjagaan Dia punya power Untuk Menyerang Yang arti Jika si pemiliknya Menginginkan Untuk menyerang Seseorang Media ini bisa digunakan Cukup dengan niat saja Dipikirin Sebut namanya Orang yang dituju Maka Kodam dari Benda ini Bisa Menyerang Orang yang dia Tidak suka itu Misalnya Si A Dia tidak Ada bermasalah Dengan si A Maka Bisa dimintai Kemampuan kodam ini Untuk menyerangnya Ini susah fokus Media nya Memang energi keras Oke Ini Ibaratnya Kanan Kanan Kiri Oke Ini Putih Oke Lebih bagus Digunakan Untuk hitam Juga oke Dalam arti Misalnya Orang yang Punya Saingan Bisnis Dia ingin Menjatuhkan Bisa menggunakan Media ini Si kodam Akan Dengan Senang hati Melakukannya Tapi Memang ada Tata cara Tertentu Nah ini Kalau dari Bahannya Ini Seperti Menempel Di batu Ya Ini memang Terbuat Di batu Medianya Oke Saya taruh Ini Tidak Mau dipegang Terlalu lama Lama Medianya Terbuat dari batu Masih keras Tua sekali Ini Menurut sepuh Jadi Benda yang Saya miliki Rata-rata Memang sepuh Walaupun Saya ada Memaharkan juga Media-media Yang masih Dibilang Era baru Kalau mungkin Kalau dunia Perkerisan Ada Pembatas Dimana Antara sepuh Dan kamardikan Kalau kamardikan Itu adalah Era Benda yang Dibuat Era setelah Kemerdekaan Atau Masa penjajahan Usai Kalau sepuh Itu Di bawah Masa kemerdekaan Misalnya Zaman-zaman Kerajaan Seperti itu Ya Oke Mungkin Ulasannya Seperti itu Aja Mungkin Nanti Saya akan Ada ulas Lagi Yang lain Pembahasan Lain Tetap Pantengin Terus Channel Saya Sampai Jumpa Pada video Berikutnya Semoga Semua Mahluk Berbahagia Sampai 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton